Welcome Hello guys, welcome to my channel, Wallace Gaming Di game Mobile Legends ini, ada beberapa tipe damage yang bisa diberikan oleh hero Contohnya seperti physical damage dan magical damage Lalu, dari 2 damage itu, terdapat pula critical damage, physical, dan magical Lalu burst damage, lifesteal, dan lain-lain Nah, karena ada banyak sekali tipe damage yang bisa diberikan oleh hero Jadi, terkadang kita bingung mau beli item apa untuk meng-counternya Tapi tenang, gak usah khawatir, karena gue bakalan bahas tentang item counter dan counter baliknya Atau sebutannya re-counter So, tonton aja videonya sampai habis Oke, let's begin Oke guys, sebelum gue kasih tau item counternya Gue bakalan kasih tau dulu jenis-jenis item damage-nya Sama jenis damage yang diberikannya Supaya kalian tau kalau seandainya hero lawan pake item ini Counternya pake item apa Jadi, begitu ya Kalau seandainya gak gue kasih tau item damage-nya Langsung ke item counter Nanti kalian malah jadi bingung Item apa yang di-counter sama item yang gue tunjukin Kan aneh jadinya Oke guys, gue mulai dari item physical damage ya Item yang pertama Jika hero lawan menggunakan item tipe physical burst Seperti item blade of despair, blade of the heptasis, hunter strike, dan war axe Nah, item counternya yaitu item anti-courage dan queen wings Karena item anti-courage pasifnya bisa mengurangi physical attack sebesar 8% selama 2 detik Dan bisa di-stack hingga 3 kali Jadi, totalnya 24% dia mengurangi physical attack Kan item blade of despair sama yang lainnya itu pada ningkatin physical attack Otomatis jika kita pake item anti-courage, damage-nya jadi gak terlalu sakit Lalu, item queen wings sama juga tapi pasifnya bukan mengurangi physical attack Tapi, semua bentuk damage yang diterima bakalan berkurang sebesar 20% Sat darah hero kita di bawah 40% Jadi, itu ya item counternya Lalu, untuk item re-counternya nanti gue kasih tau Sabar ya Sekarang gue bahas yang counternya dulu Oke, lanjut Item kedua Jika hero lawan menggunakan item tipe physical critical Seperti Persecure Fury, Scarlet Phantom, dan Windtalker Maka item counternya yaitu item Twilight Armor Karena item Twilight Armor bisa mengurangi 20% critical damage Yang bisa kalian lihat sendiri di stat atribut dasar yang diberikan item Twilight Armor Lalu, pasif item ini juga bisa mengurangi damage yang diterima sebesar 20% Setelah menerima 600 physical damage Dan yang menariknya dari item ini, cooldown pasifnya hanya 6 detik Berbeda dengan item defense lainnya, yang dimana rata-rata cooldown pasifnya setengah apat Item yang ketiga Jika hero lawan menggunakan item tipe physical lifesteal Seperti item Hush Cloud, Endless Battle, Blood Axe By the way, yang Blood Axe ini dia bukan tipe lifesteal ya Dia spell farm cuman karena ngasilin darah juga Jadi gue gabungin aja Oke, lanjut Maka item counternya yaitu item Dominant Ace dan Sea Halber Karena item Dominant Ace sama Sea Halber Pasifnya sama-sama bisa mengurangi shield dan darah regen hero lawan sebesar 50% Jadi, gak bakalan ada hero lawan yang deras lifestealnya kalau kita udah pakai item ini Dan yang keempat Jika hero lawan menggunakan item tipe physical attack speed Seperti item Golden Staff, Wind Torker, Scarlet Phantom, dan item attack speed lainnya Maka kita bisa counternya dengan menggunakan item Dominant Ace lagi Sama item Blade Armor Karena pasif item Dominant Ace Selain bisa mengurangi darah regen Dia juga bisa mengurangi attack speed lawan yang berada di sekitar sebesar 30% Dan rata-rata hero yang menyerang mengandalkan attack speed Biasanya hero yang lebih banyak menyerang menggunakan basic attack daripada skillnya Jadi, menurut gue, selain item Dominant Ace Item Blade Armor juga bisa digunakan untuk meng-counternya Karena pasif item Blade Armor saat diserang dengan basic attack Dia bisa memantulkan atau mengembalikan 25% damage yang diterima kepada hero yang menyerang Selain itu, pasifnya juga bisa menyebabkan efek slow kepada hero yang menyerang sebesar 15% selama 1 detik Oke guys, jadi itulah item counter dari beberapa damage yang bisa diberikan oleh hero Dan item attack physical Lanjut ke item re-counternya Yang pertama, jika hero lawan menggunakan item anti-courage dan queen wings Maka item counternya yaitu pastinya item Melvick Roar Selain memberikan atribut dasar berupa physical penetration yang tinggi Pasif item ini, setiap physical defense yang dimiliki oleh hero lawan Akan meningkatkan lagi physical penetrationnya sebesar 0,05% hingga 20% Nah, buat kalian yang belum tau apa gunanya physical penetration ini Secara simpelnya yaitu untuk membuat damage hero kita bisa menembus physical defense lawan dengan mudah Dan memberikan total damage yang tinggi Jadi itu gunanya physical penetration atau biasa disingkat physical pen Semakin banyak physical pen yang kita miliki, maka semakin gak guna item defense lawan Ya ibaratnya seperti itulah Jadi item ini bisa dikatakan musuh alaminya item physical defense Hampir semua item physical defense bisa di counternya Contohnya seperti item anti-courage, toilet armor, blade armor, brute force, dan tender belt Cuman item immortal aja ya enggak Tapi walaupun begitu, bukan item immortal ya yang jadi counternya atau recounternya Melainkan item guardian helmet yang jadi counternya item Melvick Roar Kenapa? Karena item guardian ini dia memberikan darah bukan physical defense Jadi item Melvick Roar physical penetrationnya gak guna Lalu item apa yang jadi counter dari item guardian, yaitu item demon hunter sword Karena pasifnya bisa merubah darah lawan yang tersisa menjadi physical damage tambahan untuk basic attack hero kita Selain jadi counter item guardian, item yang biasa disingkat DHS ini bisa juga jadi counter dari item Queen Wings Lalu item apa yang jadi counter dari item DHS? Untuk counternya menurut gue ada 3 item, yaitu blade armor, dominant ace, dan anti-courage Kalian pilih aja salah satu dari 3 item ini untuk meng-counternya Kalau gue biasanya menggunakan yang blade armor Lalu item apa yang jadi counter dari 3 item defense ini? Balik lagi dah ke item Melvick Roar Dah gitu aja terus sampai Aldous di epic gak di-ban lagi Oke guys, itulah item counter dan recounternya menurut gue Dan untuk konten selanjutnya, gue bakalan bahas topik yang sama tapi item magical So buat kalian yang gak mau ketinggalan update konten dari channel gue Sok atuh neng, kang, tampol tombol subreknya sama loncengnya juga Supaya ntar saat gue upload kontennya, nongol notifnya di hp kalian Oke guys, cukup sekian video gue Jika kalian ada saran, kritikan, ataupun mau komen saja silahkan kalian ketik di kolom komentar Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya Dan jika kalian gak suka, tekan aja tombol dislike-nya dua kali Oke guys, keep calm and stay cool